selamat menikmati hari ini mau ibu bongkar dan ibu mau tanam ke dalam polybag satu-satu, sepertinya ini akarnya sudah banyak kebetulan ini tadi sudah ibu siram ya teman-teman, jadi kita bongkar dulu ya kita lihat sepertinya akarnya sudah banyak sekali oh iya, untuk Budi Ewin yang suka komen tolong ya Budi Ewin ya kalau seandainya ibu salah bicara, salah sebut nama singonim ini, tolong ya Budi Ewin ya pokoknya di youtube itu ibu banyak teman-teman yang amazing lah ya, teman-teman yang sesama pohobi tanaman pokoknya wah menyenangkan disini ini akarnya sudah banyak sekali ya tuh, malah panjang nah, kita lihat lagi kita pisahkan satu persatu ya akarnya ya sepertinya dia ini akarnya agak sedikit memanjat ya teman-teman ya terlihat lihat tuh, kalau kita perhatikan secara detail dia akarnya agak naik ke atas tuh seperti ini dia agak memanjat oh, jadi kita dapat pisahkannya dengan mudah akarnya langsung dia memisahkan diri ya oh, kita ambil kalau kira-kira sulit dapat juga kita menggunakan pisau nanti kita potong ya coba kita lihat nah, ini ada akarnya sebetulnya ini kalau tidak ada akar juga dia akan tumbuh nah, kita lihat nah, coba kita akan ambil nah, disini akarnya langsung terpisah seperti ini nah ini ada akar Alhamdulillah dapat akar semua nah, yang akar panjang ini jangan lupa kita buang seperti biasa kita akan membuang akar-akar yang panjang nah jadi dia ketika tumbuh nanti dia segar nah, ini tidak ada cabang ya teman-teman ya, seperti ini ibu potong seperti ini tapi nanti dia akan tumbuh cabang-cabang dari sini ini tidak masalah yang tidak ada tunas dari atas ini tidak masalah nanti dia akan tumbuh anakan-anakan atau tunas baru dari sini pinggir-pinggir sebelah sini ya teman-teman nah nanti kita tanam juga kita lihat yang ini ini buang saja nah, ini akarnya juga ada sedikit kita buang yang panjang kita sisakan saja yang pendek nah, kemudian ini juga nah, ini juga terima kasih ya terima kasih ya bu de ewin ya kemarin sudah memberikan ibu komentar tentang singonium mendilendi ternyata salah ya teman-teman kata bu de ewin singonium menlendi ya deh menlendi maaf ya bu de ewin ya pokoknya rajin-rajin lah komen dengan bu yul ini maklum lah ya bu de ewin ya namanya gak pernah nanam singonium sih ya bu de ewin ya nah ini juga dapat kita potong lagi ini kan ada akarnya ini kelihatan ya akarnya lihat ya teman-teman akarnya kan ada di atas nanti kita potong disini dia disini juga ada lagi jadi kita dapat tanaman yang banyak nah sepertinya dipotek saja bisa ini agak susah ya oh, pakai pisau agak susah ini nah, pelan-pelan nah dia terpisah nah ini sudah nampak ya bakal tunas barunya ini ini ada tunas barunya nanti dia tetap rimbun nah ini seperti ini juga bisa sih tapi kayaknya dramatis gak apa-apa lah ya kita ini lagi pisahkan lagi biar nanti dapatnya banyak ya teman-teman kalau kita punya tanaman banyak kan enak ya nah ini tetap tumbuh juga wah, banyak sekali ibu dapetnya nah ini ibu pindahkan ke pot ya teman-teman satunya nanti sisanya nanti ibu pindahkan ke dalam polybag nah ini sudah ibu pindahkan ke dalam polybag ya teman-teman ya ternyata dapetnya banyak hari ini kita hitung ya ini 1 2 3 4 5 6 7 nah ibu dapet 7 polybag dari satu indukan tadi yang seperti ini ya teman-teman ya nah nanti kalau dia kira-kira sudah berumur 1 bulan lebih nanti dia akan rimbun lagi seperti ini dan dapat kita pisahkan lagi jadi kita akan mempunyai tanaman singonium yang banyak demikianlah tadi cara ibu memperbanyakan tanaman singonium sing ya teman-teman mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua jangan lupa tersenyum dan bahagia hari ini ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati